Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan channel Genawan Alon pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk simulasi modul DIPC 3110 dengan menggunakan tegangan PLN disini sudah saya siapkan untuk alat-alatnya yaitu mulai dari modul DIPC 3110 terus MCB untuk simulasinya terus relay yang ini untuk simulasi relay fuel terus ini untuk relay cranknya atau startnya terus ini indikator lem untuk fuel onnya terus ini indikator untuk cranknya atau untuk startnya disini ada juga emergency stop terus timer terus sensor oli terus switch temperature kita bahas satu persatu dulu mulai dari modul DIPC nya kita bahas mulai dari nomor 1 pin nomor 1 ini digunakan untuk inputan min dari baterai terus nomor 2 ini plus dari baterai 12V atau 24V terus nomor 3 ini untuk output ke fuel on nomor 4 output ke start terus nomor 8 ini inputan negatif atau netral dari tegangan genset terus nomor 9 adalah inputan pas atau L nya dari tegangan genset jadi dua kabel ini adalah tegangan 220 dari genset terus nomor 12 ini input juga dia inputnya inputnya negatif dari emergency stop jadi nomor 12 ini untuk emergency stop terus nomor 13 sama juga input juga ini untuk auto startnya ketika kabel ini mendapatkan main dari baterai maka genset ini akan start secara otomatis terus nomor 16 input juga masih ini untuk low oil pressure nomor 17 inputan untuk high engine temperature selanjutnya MCB yang ini adalah tegangan dari PLN nanti yang akan saya gunakan untuk simulasi seolah-olah tegangan generator itu sudah masuk ke terminal 8 dan 9 terus MCB yang sebelahnya ini adalah inputan untuk power supply ini jadi saya gunakan power supply 12V terus relay relay ini relay 12V DC saya gunakan untuk fuel on nya terus disini juga masih 12V DC untuk startnya sedangkan ini indikator lamp 220 sebagai simulasi bahwa engine itu sudah hidup terus indikator lamp ini adalah nanti saya gunakan untuk indikasi bahwa posisi relay ini sedang bekerja ke stator motor terus disini ada timer timer ini nanti saya gunakan adalah untuk delay inputan dari terminal nomor 8 dan 9 ini kenapa saya pakai timer karena di aktual unitnya nanti di genset itu cara kerja dari modul ini adalah menggerakkan fuel on dulu relay fuel on dulu baru ke stator baru setelah genset itu hidup nanti baru menghasilkan tegangan dari generator baru masuk ke terminal nomor 8 dan 9 ini tadi terus nanti saya coba simulasikan juga untuk emergency stop nya dan nanti yang muncul di modul sini untuk nanti apa terus ini ada sensor oli nanti saya simulasikan juga untuk low air pressure nya sweet temperature nanti saya akan juga simulasikan untuk high temperature nya terus disini ada 3 kabel 3 kabel ini yang kuning adalah untuk temperature high temperature terus nomor yang hitam ini untuk auto start terus yang hijau ini nanti untuk simulasi low air pressure oke langsung kita coba kita tes pertama kita nyalakan dulu untuk power supply nya supaya modul ini bisa nyala nah kita nyalakan dulu MCB nya nah di sini sudah loading ini kelihatan pada display nya terus di sini ada 0 RPM nah kelihatan 0 RPM karena seolah-olah genset itu masih belum hidup masih mati nah di sini ada tombol-tombol yang berfungsi ini untuk melihat parameter yang ada di display ini ini volt yang tadi itu RPM terus HZ terus HM terus tegangan baterai ada kembali ke RPM lagi jadi pada modul ini tidak bisa untuk membaca pressure nya berapa beban berapa terus temperatur berapa tidak bisa tapi safety nya untuk safety device nya itu tetap berfungsi yaitu dari switch inputan kabel ini tadi yang dua ini terus ada tombol warna merah yang ada lambangnya 0 ini nanti digunakan untuk stop genset terus ada tombol auto auto ini digunakan ketika kita genset nya itu diaplikasikan untuk panel ATS jadi kalau ada panel ATS nanti kita tekan auto setelah nyala indikatornya di sini contohnya seperti ini nah lambangnya pun berubah seperti gambar yang di sini berarti di sini nanti modenya itu sudah auto jadi kalau sudah nyala seperti ini ketika terjadi padam PLN nanti genset itu akan hidup secara otomatis terus ada tombol warna hijau dengan huruf I ini adalah tombol yang digunakan untuk setar secara manual oke langsung saja kita simulasikan secara manual kita tekan tombol star manualnya nah itu terlihat lampunya sudah bernyala crank terus cranknya nanti akan mati kita cranknya mati ini relay ini sudah bergerak terus di sini sudah mengindihkan tegangan sudah masuk berarti seolah-olah genset itu sudah hidup cuma ini masih loading nah sekarang ini ada gambar piston berputar ini mengindikasikan bahwa genset sudah ready kita coba tekan tombol sini apa saja yang muncul nanti sekarang yang muncul adalah 1509 RPM terus tegangan dari inputan modul ini tadi nomor 8 dan 9 236V AC terus frekuensi yaitu 50.2Hz terus ini adalah HM masih 0 terus ada tegangan baterai kembali ke RPM lagi jadi di sini menu nya itu hanya sedikit tidak bisa membaca temperatur dan pressure oli dan cara untuk mematikannya kita tekan tombol stop ini yang berwarna merah ini kita tekan nah ini sudah mati nah terus kita simulasikan untuk emergency stop nya dalam kondisi mati kalau kita tekan emergency stop nanti yang muncul apa nah ini muncul warning lamp nya ini kedip-kedip berarti genset ini kalau kondisinya kayak gini kita setar gak akan mau nah gak akan mau lampunya berpindah cuma dia gak mau setar karena masih ada error ini caranya kita kembalikan dulu emergency nya kita putar ke kanan untuk merilis emergency sudah release kita tekan tombol yang berwarna merah lagi sampai lampu ini yang kedip-kedip ini hilang atau tanda yang ini hilang juga oke setelah gini baru kita bisa lakukan start kembali kita lakukan start secara manual lagi itu nyala crank nya juga nyala masih crank terus nanti crank sudah mati genset sudah hidup nanti disini akan terbaca 1500 rpm masih loading nah sekarang kita tekan lagi untuk emergency stop nya apa yang terjadi nah dia langsung mati mati semuanya lampu mati lampu on nya mati juga nah cara untuk ngembalikan nya seperti tadi kita release emergency stop nya terus kita tekan tombol off selanjutnya kita lakukan simulasi untuk auto start nah auto start ini kita tekan tombol auto mode nya nah disini sudah menyala tadi sudah saya siapkan kabel yang berwarna hitam untuk auto start dan untuk drag contact nya adalah kabel ini kabel ini adalah main yang dari jemperan dari emergency stop kita lakukan jemper ke sini dan perhatikan pada modul dia langsung start secara otomatis nah jenset sudah hidup secara otomatis terus kita lepas kabel nya ini seolah-olah PLN itu sudah nyala lagi kita lepas kabel nya secara timer dia akan loading sesuai settingan cooling down yang ada di modul ini misalkan kita cooling down nya kita setting 30 second nanti setelah 30 second jenset itu baru mati selanjutnya kita akan melakukan simulasi untuk high temperatur nya kita start dulu modul nya dengan cara manual start sampai jenset hidup oke tegangannya sudah masuk kita simulasikan untuk high temperatur nya dengan cara menjemperkan kabel yang berwarna kuning yang tadi ke body engine atau ke main atau ke main baterai karena karakteristik dari suite ini adalah ketika terjadi high temperatur dan elemen di dalam suite ini akan menghubungkan dari terminal yang satu ini ke terminal yang satunya jadi kayak semacam dry contact juga jika terjadi high temperatur kita simulasikan dengan cara menghubungkan kabel ini dan apa yang akan terjadi di jenset kita jemberkan nah disini jenset langsung mati dan muncul lambang engine high temperatur cara matikanya sama kita tekan tombol warna merah cek bilang jenset baru di setat jadi intinya kalau misalkan di warning lamp ini masih berkedip atau menyala jenset itu tidak akan bisa di setar terus selanjutnya kita akan coba untuk safety low oil pressure kita start lagi secara manual masih crank nah jenset sudah hidup kita coba simulasinya dengan menggunakan kabel yang berwarna biru sama seperti untuk sweet temperatur nah kita coba untuk low oil pressure kita coba tak nah yang terjadi low oil pressure nah ini muncul lambang kayak oil can disini yang saya tampilkan adalah sensor video disini ada terminal key atau gate nanti yang digunakan untuk gate indikator oil pressure kalau di modul deep c kalau yang ini tidak ada fasilitasnya nanti digunakan untuk deep c yang 4520 atau 6020 atau yang di atasnya lagi dan WK ini untuk sweet jadi sensor ini ada 2 terminal yang 1G untuk gate untuk pembacaan dari pressure olinya terus yang WK ini untuk sweet jadi ketika terjadi low oil pressure dia akan close atau menghubungkan body ini ground ini ke terminal ini kalau untuk deep c yang ini tidak dipakai ke deep c ini tapi dipakai ke oil pressure gate yang masih analog yang masih pakai jarum tetapi kalau digunakan untuk deep c yang tipe di atasnya lagi atau 4520 atau yang 6020 nanti bisa dipasang di deep c ini sama cara mereset nya seperti tadi kita tekan tombol yang berwarna merah ini oke sampai sini dulu yang bisa saya bagikan mudahan ada manfaatnya terima kasih sudah nonton video dari channel genaun alon wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih